Memastikan pemilihan Ketua Rukun Tetangga 9 RW3 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Sampit, Kota Waringin Timur, aman dari penyebaran COVID-19. Pada minggu 17 Januari, panitia pemilihan melakukannya dengan cara pemungutan suara dari rumah ke rumah warga setempat. Sebelum melaksanakan tugas, sejumlah warga setempat yang menjadi panitia berkumpul untuk mengikuti acara pembukaan yang dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Acara dibuka oleh Lurah Baamang Barat, Parliansyah, yang juga menjabat PLT Camat Baamang. Setelah itu, panitia mendatangi rumah-rumah warga yang mempunyai hak suara untuk memilih. Pelaksanaan pemilihan dengan jemput suara ini disambut antusias warga yang sebagian telah menunggu kedatangan petugas. Jumlah pemilih yang tercatat di panitia ada 145 pemilih. Jadi satu rumah punya suara, satu suara, satu rumah. Jadi ini untuk menghindari dan menjaga prokes. Karena memang keterwakilan setiap rumah yang ada penghuni-nya, khususnya di RT 09 dan RW 03 ini, nanti petugas penitia yang datang ke masing-masing rumah disamperin. Kalau biasanya pemilihan harus datang ke TPS, tempat pengambilan suara. Tapi ini kita datangi, door to door. Pesta demokrasi dengan metode jemput suara ini disambut baik lurah Baamang serta tokoh masyarakat setempat. Menurut mereka, cara seperti ini perlu dicontoh oleh RT lainnya, sehingga pesta demokrasi tingkat RT tetap bisa terlaksana meski pandemi COVID-19 masih melanda. Sangat bersyukur, penitia semuanya sudah memetatai protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Semua ketua RT yang ada di Kelurahan Bang Barat, ini menjadi contoh untuk pemilihan ketua-ketua RT yang ada di seluruh Kelurahan Bang Barat. Saya mengharapkan ini sebagai contoh terbaik yang ada di RT 09. Di masa COVID-19 ini kami juga mengadakan pemilihan RT, walaupun sederhana, tapi mempunyai makna bahwa pemilihan itu dilakukan secara demokratis, jujur, adil, dan rahasia. Nah, harapan kami kepada RT yang akan datang, dia dapat bekerja dengan baik, bekerjasama dengan tentunya stakeholder yang ada di masyarakat, di warga RT khususnya 09 ini juga kerjasama dengan pihak Kelurahan Bang Barat. Hasil pemilihan membawa Ahmad Hartani terpilih sebagai ketua RT dengan jumlah suara 83, sedangkan Agus Taswin memperoleh 37 suara dan Rusmiati memperoleh 19 suara. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.